Sekali lagi siapapun kita, dimanapun kita berada, apapun jabatan kita, hendaknya kita bisa bermanfaat bagi orang-orang yang di bawah kita. Dimanapun kita berada. Sebagaimana air memberikan manfaat kepada dataran-dataran yang lebih rendah dari dia. Berjalan sejauh apapun air, berjalan sesulit apapun dia merintangi hambatan, air tahu kemana tujuannya. Dan air tahu kemana dia berakhir. Ya, dia berakhir dan tujuan dia adalah muara. Oleh karena itu air tidak pernah dia mutung di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat taklim di mana saja Anda berada, Air adalah merupakan makhluk Allah yang sangat berguna dan bermanfaat bagi makhluk-makhluk yang lainnya. Siapa dari makhluk Allah di muka bumi ini yang tidak bergantung dari air? Hampir semua makhluk Allah bergantung kepada air, terlebih lagi yang namanya hewan dan manusia. Bahkan sahabat taklim yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah mengingatkan kita dalam surat Al-Anbiya, ayat 30, Dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup ini berasal dari air. Mengapa mereka tidak beriman? Sahabat taklim yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, begitu hebatnya fungsi air, sehingga Allah banyak menyebut air di dalam Al-Quran. Dan ini menjadi pelajaran penting bagi kita, siapapun orang yang berakal untuk mengambil pelajaran dari filosofi air. Di antaranya sahabat taklim, yang pertama air selalu mengalir ke dataran atau ke tempat-tempat yang lebih rendah. Secara alami air mengalir ke dataran yang lebih rendah. Cobalah perhatikan sahabat taklim, kecuali dia sudah dimodifikasi oleh manusia. Tapi secara alami air selalu mengalir ke tempat-tempat yang lebih rendah. Itu artinya sahabat taklim, dimanapun kita berada, siapapun kita, apapun jabatan kita hendaknya, kita jangan lupa diri. Dan selalu kita melindungi, selalu membantu, selalu menjaga, bahkan memberikan manfaat kepada orang-orang yang di bawah kita. Karena setiap kita adalah pemimpin, dan hendaknya pemimpin, memberikan keamanan, kesejahteraan, kebaikan, dan manfaat buat yang dipimpinnya. Oleh karena itu, sekali lagi, siapapun kita, dimanapun kita berada, apapun jabatan kita, hendaknya kita bisa bermanfaat bagi orang-orang yang di bawah kita. Dimanapun kita berada. sebagaimana air memberikan manfaat kepada dataran-dataran yang lebih rendah dari dia. Yang kedua, sahabat taklim, filosofi air, air, selalu menempati ruang-ruang kosong. Dimanapun ada ruang kosong, yang lebih rendah, darinya dia akan pergi ke sana. Itu artinya, di dalam kehidupan kita, kita harus siap melengkapi segala kekurangan yang ada di masyarakat. Segala kekurangan orang lain, hendaknya kita berusaha untuk membantu. Ada yang butuh pertolongan, kita tolong. Ada yang butuh bantuan, hendaknya kita bantu. Dan setiap ada kekurangan, hendaknya kita berusaha untuk menutupi segala sesuatu tersebut. sebagaimana air selalu menempati ruang-ruang yang kosong. Begitulah kita dalam kehidupan bermasyarakat, berkeluarga, atau dalam kehidupan pribadi kita, setiap kali diri dan jiwa kita kosong, hendaknya kita penuhi. Dengan zikir-zikir kepada Allah SWT, setiap waktu-waktu kosong kita, hendaknya kita isi, dengan hal-hal yang bermanfaat bagi kita untuk selamatan dunia dan akhirat. Sahabat taklim yang dimuliakan oleh Allah SWT, yang ketiga, filosofi air adalah berjalan sejauh apapun air, berjalan sesulit apapun dia merintangi hambatan, air tahu kemana tujuannya. Dan air tahu kemana dia berakhir. Ya, dia berakhir dan tujuan dia adalah muara. Oleh karena itu, sahabat taklim, tidak pernah air mutung di tengah jalan. Sekalipun dia terhambat, ataupun lambat dalam perjalanannya, tapi dia suatu saat akan sampai di muara. Maka begitulah kehidupan kita, sahabat taklim. Ada ujian sesulit apapun, ada musibah mendera seberat apapun, hendaknya kita tetap kuat dan tangguh dalam menjalani kehidupan untuk mencapai dan meraih cita-cita kita. Dan kalau orang istiqomah tetap yakin dan tangguh, bisa bertahan dalam setiap terpaan ujian dan hambatan, insya Allah, setinggi apapun cita-citanya, sebesar apapun tujuannya, insya Allah, suatu saat dia akan mencapai dan meraih apa yang dia tuju dan cita-citakan. Sebagaimana air cepat ataupun lambat, besar ataupun sulit perjalanannya, dia sampai pada muara. Semoga air memberikan pelajaran bagi kita semuanya. Wallahu mu'afiq ila akwami tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!